Halo semua, selamat datang di Story of Season Friends of Mineral Town bersama gue disini, Gio Noci dan di episode kali ini kita akan mencoba dari kekuatannya dari Kurset Fishing Road ini ya sekalian mengupgradenya menjadi Blast karena kalau masih kurset ini dia nanti gak bisa ganti-ganti equip kalau udah kepake kursetnya udah gak bisa ganti ke palu, gak bisa ganti ke pacul jadi sekalian kita upgrade ke Blast yaitu yang dibutuhkan adalah 50x pemakaian jadi nanti kita bakal mencobanya di yang pertama di Winter Mine yang di dalam terus di Secret Forest di Danau Secret Forest terus yang terakhir di Laut ya oke sebelum itu kita beberes dulu ini di tas gue masih banyak bebatuan oke sudah sudah terakhir ini oke sebelum kita beranjak ke Winter Mine kita ini dulu gue mau mengembang biakan kelinci kita yaitu namanya Tuker ya kita kasih ini oke it looks like Tuker is pregnant nah ini kurang lebih 5 hari lagi dia bakal melahirkan kelinci kecil yang lucu banget dan ini dan yuk kita menuju ke Winter Mine oke kita sudah sampai di Winter Mine kita mulai menggali aja oh disini ternyata gak usah reload ternyata 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 akhirnya kita sampai juga di lantai 9 setelah sekian banyak perjuangan yang menuju ke sini ayo kita gunakan pancingnya oke 2 3 4 5 5 6 oh gila kalau cuma mitral biasa tuh paling sampai 5 ya kurset ini udah sampai 6 dia ayo ush walah copot copot lagi ini apa lepas dia gila gak dapet apa-apa disini udahlah benci gue tempat ini hina bener baliklah ganti tempat kita langsung mencoba mancing di laut aja gila di Winter Mine tadi gak dapet apa-apa gila satu naik gila halo Jennifer ternyata Jennifer udah nungguin kita disini ya kita kasih pancik malu dibakang udah kasih inilah stars above earth below you remembered my birthday why thank you ternyata ini hari ulang tahunnya ya gue pengen kasih tomat tadi malah malah gue makan udah lah bodoh amat sakit kepala gue gara-gara stress mancing di Winter Mine gak dapet-dapet salah pencet jadinya ya Jennifer temenin aku ya nanti dapet ikan gede kita bagi kita bakar 2 3 4 5 6 waduh pergi malah Jennifer nya ya alah asem coba kalau di satu ini aja disini gila banget waw dapet dapet pacific herring 21 cm lumayan lah ya kali enam gak dapet-dapet tadi sering copot ternyata kalau kurset ya sering lepas ikannya sempel gue sempel hmm waw luna lion fish gila ini ikannya keren banget ini kalau gak salah ikan yang banyak bendera-benderanya itu ya ya biasanya dia tinggal di pedalaman uh fat greenling ini gede banget ini gede banget ikannya medium ya lumayan lah coba pindah ke arah sini kenapa stick gue ini jadi muter-muter ini 3,4,5 ini kali ini kita coba kali 5 wih dapet 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 mantap gila segede orang ini ikannya 71 cm gila banget large fish ya di dalam wintermint tadi gak dapet-dapet mau kali 1 kali 6 kali sekian sekian gak dapet-dapet sampe bosen oke ini kali 6 gak dapet ternyata coba kali 4 ya hmm mancing mania cuy oke copot lagi coba kali 1 dulu aduh capek malah jadi penggunaan penggunaan apa sih penggunaan penggunaan kurset tool ini mencinta banyak fatigue ya bukan stamina tapi fatigue fatigue itu macam stressnya gitu lah lebih cepet capek kalau stamina kalau stamina sama aja dia cuman ngedot 2 oke kali ini dapet apa lumayan dapet 3 red cell file fish susah amat namanya ini kita makan dulu makan lagi makan lagi stamina kita pulihin oke sudah kuning oke gua mau lihat tadi jenifer menambah relasi gak kita kasih makanan tadi ya jenifer masih biru ternyata biarin lah hmm kita mancing lagi sampai blessed ya sampai bisa ganti alat kalau nggak nanti kita gak bisa nyikatin sapi udah penuh 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 japanes sirvis Who udh pic dapet ikan tuna 104 194 sampai salah-sala gue ngomongnya 194 ục 194 cm ini tuna ekor kuning ini mahal banget pity di dunia nyata aja mahal banget oke coba kali 6 dapet dong malah kelelahan ya oke jadi kita mau cek dulu harga-harga dari mereka ini large fish harganya 200 lumayan medium fish harganya 120 ini sih sebenarnya large fish ini belum pernah dapet cuman kali ini aja dapet dan sepertinya kita tidur dulu dan kita lanjut besok lagi karena ini udah malam takutnya malam pingsan kita penuhin stamina nya v7 nya oke sudah baru tidur karena udah kemalemannya nanti bangunnya kesiangan kalau kecapean oke habis ini kita langsung mancing aja tapi sekalian gue mau ulangin bukunya si mary ya ada surat surat apa ini surat dari harvest goddess dapet piala mana piala nya gak dikasih anjir dan kita simpan dulu ini ikan-ikannya ini iya buh gila sekolam muat oke kita langsung ke secret forest kita coba kali berapa nih ya sebelah sini aja nah ini agak lega coba kali satu dulu jangan terlalu terburu-buru ya jangan terlalu nafsu nanti gak dapet nah ini dapet nih ikan kecil ikan cupang tapi ini 13 cm ikan kecil lagi nah habis ini kita coba kali tiga come on man sebenernya gak ada untungnya sih mancing-mancing ini ikannya gede-gede juga murah 200 makan waktu kan mending nambang lah waktu jalan terus sering gak dapet lagi apa untungnya mancing nih makanya gue gak hobi juga sih mancing di dunia nyata juga nah gak dapet dapet yay the curse on the curse of fishing pole has kutukan dari fishing rod terkutuk sudah hilang ya sekarang jadi blessed fishing rod nah coba coba kalau kita pancing pakai blessed fishing rod ini hit kali enam hmm nanti kan terkutuk ya sekarang kan sudah terberkati mungkin lebih menguntungkan kali atau sama aja memang orangnya yang bad luck sama aja gak dapet juga coba ini kali enam kali enam apa kali tiga tadi dapetnya gede nih lumayan lah medium ya black bus sneko meri aku mau mulangin buku aduh loket lagi rumahnya nah ternyata ada ini basil lagi murung ya this is a problem kata basil yes it truly is anak kenapa dia orang ada masalah apa kalau ada masa keuangan kan gua gak bisa bantu hey pte hello pte if you come to see mary he had best gift that apa sih i'm not entirely sure what the problem is but mary is on extremely full mood right now dia gak tau kenapa tapi mary lagi apa sih lagi gloomy gitu lah it's true she refuses refuse to speak to anyone and all she is so in silence dia menolak untuk bicara sama semua orang dia diem aja i suppose she is at that age ya mungkin dia lagi di masa itu katanya kan maybe she'd be willing to speak with someone closer to her age mungkin dia mau ngomong sama orang yang berumuran lebih besar could you find some way to ask her what's bothering her boleh gak cari masalah apa yang bikin dia terganggu gitu kan you are just about the only person we can ask to so please would you help kamu ada satu-satu orang satu-satunya orang yang bisa dimintain tolong ya semua orang minta tolongnya ke gua semua ya say that's a relief we are counting on you go on up to the second floor that's where mary is kita disuruh ke lantai 2 waduh perduaan lagi nih huh is that what my parents told you oh apakah itu yang disampaikan orang tua aku katanya i'm so sorry for getting you wrapped up in the situation in a bad mood at all dia lagi gak sama sekali gak bad mood ketendakan i should explain it to them too so let's go down seharusnya aku kasih tau mereka juga ayo kita ke bawah i'm telling you you've misunderstood i was simply pondering the same the theme for my next novel kalian tuh salah paham katanya aku tuh cuma lagi mikirin masalah ini novel dia oh what's that all i was all about certain we did so to upset you aku kira kami bikin kamu marah maaf kata mary it's fine it's fine more importantly have you decided on it yet apakah kamu sudah yakin sama itu well no not yet enggak juga hmm do you have any good ideas petek apakah kamu punya ide yang bagus katanya kan i'm drawing a blank ngegambar kosong what about farm work what about basil works kalau mau bikin novel gue lebih suka bikin cerita tentang kayak jorwig gitu kan perang-perang tapi yaudah tentang farm rock aja bikin cerita tentang kita ya jadi kalau novelnya mungkin laku keras gitu kan kita kan dapat royalti lumayan Eureka that's it why did i not think of that oh that's perfect and you have a professional console sempurna kata jitan ada contoh yang bagus katanya kan that's a great idea hey i'd like to ask you a few things are you through apa through now free now right now please teach me everything you know first saat ini kasih tau aku apa yang kamu ajarin aku apa yang kamu ketahui oke kita ajarin dia masalah bersosok tanam mancing kurset pakai kurset fishing rod tadi ya sekarang udah jadi blessed fishing rod yang gak seberapa guna oke i think that's it thank you for answering my question mungkin itu aja terima kasih udah ngejawabin pertanyaanku katanya oh it's so late sorry for keeping you this long sudah telat banget but now i'm inspired to write a truly great novel work extra hard to pay you back for all your oke oke jangan lupa royaltinya bagi-bagi selesai-selesai jam 6 malem ini bukunya belum kelar sampai lupa memulangin buku ya kemerinya oh hello pete the library is closed today gak juga sih kemarin tadi gue baca komen youtube katanya bukunya harus dipulangin halo ciki aduh sorry banget ya guys aku telat ngasih makan guys kalian pasti lapor kelas seharian ya aku sibuk mancing wih kalian kenapa kumpul-kumpul disini bisa 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 gak bisa dikasih makan tuker berapa hari lagi gak kelihatan tulisannya kumpul terus si ciki wah mereka nih pasti kelaparan banget seharian gak dikasih makan ini lho dia orang kedua nih kok jadi dempet-dempet disini tempet oke sepertinya sudah semua dikasih makan animal sudah-sudah-sudah-sudah-sudah-sudah kumpul sepertinya bisa digunting kalau kita gunting bawa gunting gak gak bua gunting sepertinya lah Sebastian t dolz akan pada satu novamente ada delik he ор selamat menikmati dan ya sepertinya sampai disini dulu episode kali ini yang kurang lebih kita sudah berhasil membuat kurset fishing rod kita menjadi blessed ya yang kayaknya gak guna terus kita sudah ngebantu memberikan inspirasi kepada si Merry tentang novel barunya dia mau bikin novel tentang pertanian, perkebunan tentang kita lah ya terus apalagi kita dapat beberapa ikan yang gede-gede banget tadi ada 4 biji udah dilempar di kolam kan tadi gila gede banget dan ya mungkin sampai sini aja dulu ya gua Jiyonoci mengucapkan salam see you again next time in the next video dan dadah dan subscribe ya jangan lupa